disini saya sudah ada project android studio nya yang akan di push ke github jadi yang pertama itu harus dipastikan bahwa laptop windows nya sudah di install git kalau belum bisa di install dulu lalu dari android studio nya bisa masuk ke menu version control lalu create git repository pilih folder project nya selanjutnya masuk ke menu git lalu klik github lalu share project github ini nama repository nya checklist privat kalau mau privat kalau belum login login dulu dengan akun github nya lalu copy token nya disini ada akun github nya lalu share commit message nya bisa ditambahkan oke selesai oke selesai ini kalau di klik masuk ke repo github nya selanjutnya jika ada perubahan atau mau di commit ke repo nya bisa dipilih menu commit ini belum ada perubahan nanti kalau ada perubahan bisa atau juga bisa masuk ke menu git commit dan push oke terima kasih terima kasih terima kasih